Resep kuno Suara apa itu? Selamat siang, ayo masuk Selamat siang Aku terlalu cepat datang ya? Tidak, tidak Sudah hampir siap kok Apa hidangannya? Roti isi? Bukan, bukan Bukan roti isi Lalu apa? Kue tart? Bukan Tunggu saja Lalu apa? Kue pie? Bukan pie Es krim ya? Bukan Lalu apa? Sebenarnya kita makan apa hari ini? Nah ini dia Silahkan coba Resep kuno dari utara Apa? Ini sup? Iya Orang-orang tua kami bilang Agar bertahan di musim dingin Kita perlu makanan yang membuat tubuh kita sehat Di sup ini ada kol, kentang, jamur Tunggu sebentar Kamu kan bilang makan siang kita berbeda dari yang biasanya Iya Memang ini menu istimewa Namanya adalah sup para raja Dan aku sudah membuka sekaleng jamur putih Terima kasih, Bjorn Aku sedang tidak ingin memakan sup Lebih baik aku makan keripik saja Aku tidak begitu lapar Ha, sudah lah Kalau memang tidak lapar Kenapa kau makan keripik? Itu tidak baik untuk kesehatan Musim panas akan berakhir Di mana kita akan cari bahan makanan Ya sudah Selama musim salju Aku akan tidur Jadi untukku Tidak akan ada bedanya kan? Keripik ini enak Tapi orang-orang di utara Selalu bilang Di utara lagi, di utara lagi Kalian semua ketinggalan zaman Kamu sendiri kan yang bilang Ini adalah resep kuno Nah yang ini dari pabrik Gampang bikinnya Dan juga canggih Ya sudah Kalau kamu tidak suka dengan masakanku Silahkan kamu masak sendiri saja Bjorn Jangan marah seperti itu Kamu mau aku memasak Makanan yang enak untukmu? Tunggu sebentar ya Aku ciptakan resep yang baru Resep terbaik Iya, ayo Wah Ini terlalu sedikit Apa ya makanan favoritku? Oh iya Selai marmelet kesukaanku Oh Enak sekali Oh iya Aku kan suka dengan sosis Zephir Coklat Sandwich Nah tambah sosis juga Roti jahe Biskuit Wah Kita siram dengan mayonese Es krim Pie Wah Makanan super Nah ini dia Hidangan Para raja Aku harus memanggil Bjorn Sebelum es krimnya mencair Bjorn Kamu siap-siap ya Kamu pasti akan terkejut Sekarang lihatlah Buka matamu Wow Wow Gundukan apa ini? Ini bukan gundukan Ini makanan super Buatan Bucky Sepertinya gundukanmu goyang-goyang Goyang-goyang bagaimana? Tidak goyang Lihat saja Ayo kita mulai Mulai makan? Tidak ah Aku tidak mau Kamu harus mencobanya Sia-sia kan aku memasaknya Kamu boleh nambah Apa ini? Apa? Tidak enak ya? Tidak mungkin Bagaimana? Apa enak? Ini enak Dan yang paling penting Makanan ini Membuat kenyang Bucky Gundukannya runtuh Ketak buruk Sia-sia semuanya Sekarang kita harus bagaimana? Padahal aku lapar Tidak apa-apa Ayo kita bereskan saja Setelah itu Kamu bisa membuat lagi Masakanmu yang super canggih itu Jadi jangan khawatir Begini saja Bjorn Kita makan di rumahmu saja ya Bagaimana? Kamu setuju kan? Sup para raja Sup para raja Enak kan sup raja utara Sudah enam kali kamu minta tambah Boleh nambah lagi? Tidak Panen raja Panen raja Dan apa ini? Ya sedikit lagi Dan apa ini? Kubis? Ini juga dan itu juga Ya kita panen Lalu di bagian ini kita mulai menanam Keren Aku keren Baki sedang apa? Ayo buka pintunya Hari sudah siang Iya sebentar Aku sedang sibuk Kau kemana saja Tiga hari kita tidak ketemu Banyak kerjaan untuk kita di luar Sebentar ya Kamu kan tahu Aku tidak ada waktu untuk itu Kerjaanku menumpuk Sampai-sampai Pumbungku sakit sekali Aku tidak kuat lagi Buah labuku harus di double click Ayo masuk Kamu bisa lihat Ladangku yang sangat keren Panenku sukses Aku menjadi milioner Tapi Baki Itu tidak nyata Lebih baik ini daripada yang aslinya Begitu sampai di level 5 Kamu akan merasa jadi petani sungguhan Nah Bjorn Untuk hari ini Kamu yang mengurus kebun ya Aku tidak punya waktu Sebentar ya Panen raya ini penting untukku Dia harus menyiram tanamanya Labu itu harusnya bukan di klik Tapi di petik Dan Baki sudah tahu itu Aku ada ide Wah apa ini Ada game baru? Iya Baru saja rilis Game nya pakai efek virtual reality Apa itu? Membuat kita seolah ada di dunia nyata Efeknya seperti sungguhan Bahkan di dalam game ini Kau juga bisa menikmati strawberry Wah Kalau begitu aku harus mencobanya sekarang Ayo cepat Kapan aku bisa mulai main? Aku sudah tidak sabar Pakailah Ini kacamata khusus Dan sarung tangan canggih Wah keren Ini aksesoris game nya ya? Iya benar Nah sekarang balikkan badanmu Wah hebat sekali Luar biasa Aku tidak bisa percaya Kalau ini sebuah video game Bagaimana mainnya? Perlu pakai joystick? Tidak perlu tombol Kacamata itu Pengganti layar monitor Dan sarung tangan itu Pengganti tombol untuk mengontrol Tinggal mendekati obyek Dan gunakan tanganmu Kau akan merasa Seperti dalam dunia nyata Enak sekali Rasa strawberry nya Benar-benar seperti asli Game ini keren sekali Ayo sekarang kita mulai Game nya Dasyat kan? Daripada Kamu hanya duduk saja Di dalam rumah Iya Sangat dasyat Game mu lain dari biasanya Mudah-mudahan Rasa sakit di punggungku ini Hanya virtual saja Kalau kamu sering keluar rumah Maka kamu akan kebal Terhadap rasa sakit Terima kasih Bjorn Tapi Habis main game seperti ini Jangan lupa menekan pause Aku mau masuk dulu ya Aku mau Stand by dulu Sampai besok pagi Aku harus istirahat Besok aku menghadapimu Sampai level tertinggi Cara menyembuhkan pohon Bagi Kau dimana? Katanya mau memancing Ayo kita pergi Bagi Bagi Aku sudah menunggumu Maaf ya Aku tidak bisa Kau ini dimana? Kau sedang apa? Hei jangan Berhenti Bagi Aduh Kenapa kamu teriak-teriak Aduh Sakit sekali Kau kesakitan Lalu kau pikir Pohon itu tidak kesakitan Pohon ini sakit Ini kan cuma pohon Tidak mungkin dia sakit Pohon ini hidup Dia juga kesakitan Tau tidak kau sudah menyiksanya Aku menyiksanya Tidak Aku tidak menyiksa pohon Cuma memasang kabel internet Kesempatan besar Sudah terbuka Semua teknologi canggih Terpasang di rumah kita Hebat kan? Aku suka sekali Lalu demi internet Kau tega membunuh pohon ini Kau kejam sekali Tapi ini kan cuma pohon Memangnya kenapa? Pohon seperti ini Banyak di hutan Aku nyalakan sekarang ya internetnya Ayo kita lihat Lihat hutan kita Dari luar angkasa Aku tidak mau lihat Pohon malang ini Dari luar angkasa Kau sudah menyakiti dia Coba lihat Dia merana Kasian sekali Kamu ini aneh sekali ya Hei Bjorn Ilmu pengetahuan Sudah maju dan canggih Kamu malah masih Memikirkan pohon Aku tidak butuh Teknologi canggih Yang bisa membuat Pohonan menjadi merana Kau main internet saja sendiri Kenapa dia marah begitu? Aku kan hanya memasang kabel internet Wah sudah bisa dipakai Wah ini dia Hei Bjorn Sudahlah Jangan marah seperti itu Aku tidak marah Tapi pohon apel ini kesakitan Sudah seharianku siram Tapi tetap saja layu Ya sudah Bjorn Kita perbaiki saja pohonnya Kamu kan tahu tentang ranting dan daun Bilang saja apa yang kamu perlu Aku akan membantumu Aku kan ahli dalam memperbaiki Bagaimana Kamu mau? Kok ini benar-benar tidak mengerti Pohon ini adalah benda hidup Tidak bisa diperbaiki Dia cuma bisa disembuhkan Tapi aku tidak tahu bagaimana Jadi sebenarnya Kamu tidak tahu Cara menyembuhkannya bagaimana ya Kalau begitu Kita bertanya pada siapa Kita harus menanyakan ini Kepada siapa ya Aku juga bingung Oh iya Tanya saja pada internet Ya kita cari caranya Terima kasih telah menonton! Dia sudah membaik Tinggal sedikit lagi Kami akan merawatnya Dia pasti akan sembuh Nah Kamu lihat kan Tanpa teknologi Kita tidak bisa apa-apa Bagaimana? Sekarang kamu sudah mengerti belum? Bagaimana pentingnya kemajuan teknologi? Teknologi Mengerti? Tapi ada syaratnya Dengan teknologi canggih Jangan sampai Kita merusak lingkungan Baik itu pohon Ataupun bunga Jangan sampai Alam kita rusak Nanti tidak ada lagi Yang bisa kita lihat Dari luar angkasa Jadi kita harus Merawatnya dengan baik Sang penunggu Sudah aku gigit sedikit Lalu aku menaruhnya di piring Kue tartnya enak sekali Tapi saat kulihat lagi Kejadian seperti ini Sudah sejak beberapa hari yang lalu Lalu Saat kulihat lagi Kue tart itu hilang Tidak ada di piring Hilang? Iya Bayangkan Semuanya hilang Baru ku gigit sedikit Lalu Sejak itu Saat aku berpaling Dork Makanannya hilang Tidak tahu kemana Saat aku sedang nonton film juga begitu Bayangkan saja Hilang tidak tersisa Atau kejadian yang lainnya Begitu seterusnya Sebenarnya agak aneh juga Kalau makanan hilang terus Aku lalu makan apa Mungkin Untuk sementara Aku tinggal disini dulu ya Kau tahu Baki Di kutub utara Juga ada legenda Katanya Di setiap tempat tinggal beruang Pasti ada penunggunya Dan kalau si penunggu itu Sedang marah Atau sakit hati Maka dia Akan sengaja membuat ulah Untuk mengerjai si pemilik rumah Kamu jangan membuat cerita seram Seperti itu Bjorn Aku tidak suka Hmm Ini Itu hanya dongeng Ilmu pengetahuan modern Membuktikan Bahwa tidak ada yang namanya penunggu rumah Lalu makananmu itu Kemana perginya Ya baiklah Tapi untuk apa ya penunggu rumah Mengambil makanan itu Dulu tidak pernah ada Mana aku tahu Mungkin sedang marah Marah pada siapa Kenapa Kamu lihat Rumahku bagus kan Terang benderang Dan juga luas Seperti lapangan Lihat saja Baki Apa kau tahu Rumahmu ini memang keren Tapi di dalamnya Sangat berantakan Aku saja sampai sesak melihatnya Kamu hanya perlu memperhatikan langkahmu Sebenarnya ini bukan berantakan Ini namanya adalah kreatif Bagus sekali untukku Sebenarnya ini Aduh sakit sekali Kalau begitu Lebih baik kita bereskan Aku akan membantumu Wah ketemu Padahal aku sudah lupa Apa ini Waktu itu Aku sudah mempersiapkan pertemuan dengan alien Nah untuk dokumentasinya Semua ruangan aku pasang dengan kamera pengintai Lalu bagaimana Apakah aliennya datang Tidak datang Entah ada apa dengan mereka Mungkin mereka sibuk Aku sedang menunggunya Lalu kameranya Apa masih menyala Bjorn Kamu ini jenius Dengan bantuan teknologi canggih Dan juga kemampuanku yang hebat Kita akan bisa melihat penunggu rumah ini Bagaimana Hebat kan ideku ini Kita lihat saja Itu si Ciki Dia malingnya Bukan Bukan yang itu Mana itu si penunggu rumah Coba kita lihat Itu Ciki lagi Dia menghampiri lagi Iya ini Lanjutkan Ciki lagi Aha Ternyata Semua ini Ulah Ciki Kamu tahu kan Bjorn Dia penunggu rumah ini Tapi coba kau lihat Rumahmu sekarang bersih dan nyaman Iya kan Kalau benar ada penunggunya Dia pasti betah di sini Aku tidak masalah Rumah rapi itu memang perlu Kita bisa main skate di sini Oh iya Aku ingin makan biskuit susuku Mana ya Yang seperti bintang Tapi mana ya Oh Lagi-lagi Ciki Berhenti Insomnia Insomnia Sampai jumpa Sampai jumpa Biar Bjorn 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 Ini aku Baki Ayo bangun Baki Ada apa Selamat pagi Tadi malam Aku tidak bisa tidur Aku insomnia Insomnia Ini kan masih pagi Tidur lagi Tidur lagi sana Nanti kita pikirkan Bersama penyebab insomnia Bagaimana aku bisa tidur Memenjaminkan mata saja Tidak bisa Oh begitu Iya ya Nah Kita lihat Kita lihat kira-kira apa penyebab Insomnia Kemarin Apa saja yang kau lakukan Katakan Apa yang aku lakukan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kamu tidak melakukan Kamu tidak melakukan apa-apa Kan Iya Itu memang benar Seharian kemarin Aku tidak melakukan Apapun Bagaimana ini Baiklah Aku punya resep manjur Untuk melawan insomniamu Tapi ketinggalan Ditumpukan kayu bakar Bantu aku mencari ya Iya Itu mudah Tenang saja Wah Dimana ya Obat insomniamu itu Aneh Tidak ada di sini Mungkin Tercecar di semak belakang Ya sudah Pakai sabitmu saja Aneh Seharusnya Kamu memakai mesin Kenapa aku bisa lupa ya Obat insomnia itu Sepertinya terkubur Di tanah sana Waktu aku menanam pohon Tutankan Anah Aneh sekali obatmu. Tidak ada di mana-mana. Di sini juga tidak ada. Wah, bagaimana ini? Aku lelah. Aku juga ngantuk. Aku tidur dulu ya. Besok pagi kita cari lagi obat insomniamu itu. Bagaimana? Mau cari apa lagi? Obat insomnia yang paling manjur adalah beraktifitas di siang hari. Aku setuju. Tapi besok kita cari lagi ya. Terima kasih.